Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Study with Student, masih bersama saya Nuswabriyansyah. Dan di video kali ini kita masih berada di playlist algoritma pemrograman 2. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Buford ByteStream. Jadi langsung aja, apa itu Buford ByteStream? Buford ByteStream digunakan untuk menangani operasi I.O. pada ByteStream supaya lebih cepat. Kenapa kok lebih cepat gitu ya? Karena si Buford ByteStream ini akan menyimpan semua isi filenya yang sudah diimport oleh ByteStream ke dalam memori. Jadi nanti sistemnya dari ByteStream, ngeimport datanya ke aplikasi, nanti itu ditangani sama si Buford ByteStream. Sehingga nantinya semua isi filenya langsung bisa dibaca maupun ditulis gitu ya, dengan mengakses Buford ByteStream-nya. Dan ini ada note sedikit, catatan sedikit bahwa memori itu transfer datanya lebih cepat daripada harddisk. Itu kenapa tadi si Buford ByteStream mengandalkan kita menyimpan datanya ke memori. Karena memori lebih cepat daripada harddisk. Itu dia. Dan Buford ByteStream itu terdiri dari dua ya, yaitu Buford Input Stream dan Buford Output Stream. Input untuk menampung dari file input, outputnya untuk menampung dari file output. Jadi misalnya, untuk analogi proses membaca file, kita compare atau kita bandingkan dengan si ByteStream yang kemarin. Untuk yang ByteStream dulu, misalnya kita punya file, kemudian kita juga punya aplikasi, dan kita juga punya konsol untuk menampilkan datanya gitu ya. Untuk kita nge-importkan file ke aplikasi, kita pakai file input stream. Kan gitu ya. Nah, kalau kita mau ngebaca datanya atau menampilkan datanya ke konsol, ya kita pakai titik read. Dan itu dibaca satu huruf, satu huruf, atau satu karakter, satu karakter. Nah, lalu, ketika kita compare dengan Buford ByteStream, ketika kita punya file, aplikasi, dan konsol gitu ya. Nah, sama aja kita pakai file input stream untuk import datanya dari file ke aplikasi. Nah, tapi di aplikasinya, kita tangani atau kita ambil inputan tersebut ke dalam Buford Input Stream. Gitu. Jadi, nanti si Buford Input Stream acuannya punya memori sendiri gitu ya. Jadi, nanti semua datanya diambil dan disimpan ke dalam memori. Kalau nampilkan ke konsolnya gimana? Gampang aja tampilkan semuanya pakai titik read all bytes. Jadi, kita bisa hitung-hitungan sampai sini, misalnya kita punya tiga karakter gitu ya. Kalau kita menggunakan byte stream, itu karakter pertama. Coba ambil datanya, ambil satu karakter, kemudian read. Kalau tiga karakter, ya kali tiga aja. Dua step dikali tiga, enam step. Nah, berbeda dengan si Buford ByteStream. Kita import filenya, satu huruf, satu huruf, ditaruh di Buford Input Stream. Tuh, jadi satu, dua, tiga, tiga karakter. Setelah ngumpul, read all bytes. Satu kali aja, tampil semua. Jadi, tiga, tambah satu, empat. Itu hanya tiga karakter. Yang di ByteStream, kita tadi perlu enam langkah. Sedangkan di Buford ByteStream, kita hanya perlu empat langkah saja. Itu untuk proses membaca isi file. Kemudian, kalau untuk proses menulis isi file, bagaimana? Kita compare lagi. Untuk yang ByteStream. Misalnya, kita punya file aplikasi dan file kita untuk outputnya gitu ya. Ya, kalau kita mau narik dari si file input, ya kita pakai file input stream. Nah, kalau kita mau nge-write-nya, berarti kita hubungkan dulu pakai file output stream ya. Supaya terhubung antara si file output dengan aplikasi kita. Dan kalau kita mau nge-write, ya per karakter pakai titik write. Gitu. Oke, kalau kita compare dengan si Buford ByteStream. Nah, acuannya gini. Kan dari file, di-inputkan atau di-importkan ke dalam aplikasi pakai file input stream. Dan ditaruh di Buford input stream gitu ya. Dan kita juga tambahin file output stream supaya terhubung antara file output dengan aplikasi kita. Nah, di aplikasi kita, itu ada Buford output stream. Yang juga menyediakan memori, karena akan membaca isi semua file. Jadi dari si Buford input stream, taruhlah ke sini. Pakai titik write. Jadi semuanya sudah tersimpan gitu ya. Tinggal kalau kita mau menuliskan ke file output, kita pakai titik flash. Jadi simpan dulu, baru dilempar. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja coding ke dalam bahasa pemrograman java. Gitu ya teman-teman ya. Kita langsung buka text editor favorit. Ini favorit saya, VS Code. Kalau teman-teman nggak tahu gitu ya. Kita langsung buat aja kelas. Namanya cbufbyteStream gitu. Titik java. Sudah, seperti ini. Jangan lupa kita buat main method-nya. CodeMine method public static void mine gitu ya. Seperti biasa. Kemudian sebelum kita mengolah file I.O. Kita cegah dulu exception-nya. Pakai terus di sini. I.O.Exception. Gitu. Otomatis di atas juga diimportkan java.io.io.exception. Gitu. Kemudian tadi gimana? Kita tetap pakai file input stream untuk menarik si filenya. Gitu ya. Berarti kita komentari. Menimport. File. Kita tetap pakai file input stream. Nih. Seharusnya juga sudah ditambahkan java.io. Titik file input stream. Kita namain aja dengan file input gitu ya. File input. Sama dengan. New. File input stream. Nama filenya apa? Kita belum siapkan. Kita siapkan dulu filenya. Misalnya di folder asset. Ya. Kita buat folder. Namanya adalah. Buff. ByteStream gitu ya. Kemudian nanti di dalam foldernya ada input.txt. Gitu. Seharusnya sekarang. Kalau kita buka project kita. Di dalam aset ada. Buff. ByteStream. Kalau dibuka ada input.txt. Gitu ya. Ini masih kosong. Coba kita isi dengan. Ya. MiInstant. Is the best. Gitu. Sip ya. Kalau sudah. Sekarang kita hubungkan. Ya. Jadi kita copy aja. Direktorynya. Alamat directorynya. Sudah. Pas tuh disini. Ya. Gitu. Backslashnya. Kita ganti dengan. Double Backslash. Supaya bisa kebaca. Backslash doang. Double Backslash. Oh ini harusnya string nih. Ini kutip. Diakhiri juga dengan. Kutip. Lalu di dalam folder. Buff. ByteStream. Itu ada inputnya kita. Input.txt. Gitu. Sip ya. Nah lalu. Oh ya. Jangan lupa ditutup. Tutup file. Jadi ini. File input. Titik. Close. Sip. Nah lalu. Setelah kita importkan filenya. Tampung. Tampung ke dalam. Buffer. Buffer. Jadi kita pake. Buffer. Buffer. Input. Stream. Intinya gini. Kalau kita pake buffer. Ini kan pake file input stream. Ganti aja filenya dengan. Buffer. File input stream. Buffer. Input stream. Gitu. Harusnya disini juga sudah ditambahkan. Java.io. Titik. Buffer. Input stream. Kita namain aja dengan. Buff input gitu ya. Sama dengan. New. Buffer. Input stream. Gini. Lalu di dalam kurungnya. Kita gak masukin filenya. Kan filenya sudah kita tarik ke dalam file input stream. Pake aja nama variabelnya. Variabel dari. File input stream. Apa namanya? File input. File input. Gitu. Sip ya. Jangan lupa juga ditutup. Buff inputnya. Buff input. Oh ini pake gede lah harusnya. Buff input. Titik close. Sip. Kemudian gini. Kita kan tadi sudah tampung ke dalam memori ya. Coba kita tampilkan. Tampilkan. Ke. Konsol. Tampilkan ke konsol. Jadi gini teman-teman. Kita siapin dulu array. Tipe datanya byte. Untuk menyimpan semua isi. Dari si file input stream. Atau buffer input stream. Ya. Jadi gampang aja. Kita perlu array. Tipe datanya byte. Misalnya ini adalah isi file. Oke. Kita sama dengan. Gampang aja. Buff. Input. Ya. Ambil dari sini. Kemudian tadi apa? Titik. Read all bytes. Gitu. Sip. Gini aja. Titik koma. Oh. Ini read all bytes bos. Read all bytes. Sorry. Sip ya. Kalau kita mau tampilin. Kita bisa pakai looping. Gitu ya. Karena ini array. Gitu. Kita bisa for. In i sama dengan 0. Gitu ya. Kalau i masih lebih kecil dari isi file. Titik length. Maka i plus plus. Lalu misalnya kita akan tampilkan sistem outprint. Gitu. Isi file index ke i. Gitu. Gampang aja. Sip ya. Tapi kita gak akan lakukan ini. Supaya lebih cepat saja. Kita bisa gini. Kita. Bisa. System. Outprint. Gitu ya. System. Outprint. Kita pakai. Library. Yang namanya. Arrays. Ya. Harusnya di atas juga. Sudah di importkan. Java. Titik. Util. Titik. Arrays. Gitu. Tinggal. Dari array ini. Kita convert ke. String. Jadi. Titik. To. String. Nama arraynya apa? Isi file. Gitu. Sip ya. Kalau sudah coba di running deh. Tuh. Jadi sampai koma-komanya ditulis. Ya. Dari buka kurung. Tutup kurung siku nya. Ditulis juga. Karena di convert ke string. Gitu. Sip. Jadi inilah data byte nya. Gitu. Sip ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sampai sini. Sudah paham nih. Itu untuk ngebaca. Semua isi file. Oke. Sekarang. Kalau kita mau nulis. Atau outputkan. Ke sebuah file. Gimana? Ya. Kita gampang aja ya. Misalnya kita buat. Koneksi. Atau hubungan. Gitu. Antara aplikasi ini. Dengan. File output. Jadi. Kita punya file. Output stream. Gitu ya. Di atas harusnya sudah diimportkan. Java.io. Titik file output stream. Sudah beres. Sudah. Kemudian namain aja. Misalnya file output. Sama dengan. New. File output stream. Gitu ya. Kemudian. Ya ini kita kopas aja dari atas lah. Ini. Kita copy. Kita paste. Kita ganti inputnya. Jadi output. Gitu. Oke. Kalau sudah jangan lupa di close. File outputnya. Oke. Kita close. Gitu. Sip ya. Ini kalau di run. Kita kan belum nge-write. Jadi harusnya. Di folder. Above byte stream. Itu nambah. Satu file baru. Namanya. Output. Titik. Txt. Sip. Oke. Karena kita belum punya. Ditambahin sama si javanya. Gitu. Oh ini. Sidebarnya saya tutup dia. Supaya lebih luas. Gitu. Sip. Kemudian. Koneksi yang sudah kita. Kita hubungkan ya. Antara file output. Dengan aplikasi kita. Tampung juga. Tampung ke dalam. Buffered. Output. Stream. Oke. Jadi kalau yang di atas tadi. File input stream. Pasangannya dengan buffered input stream. Ya file-nya ganti aja dengan buffered. Di sini juga. Berarti kita pakai. Buffered. Output. Stream. Gitu. Ya namain aja dengan buff output lah. Sama dengan. New. Buffered. Output. Stream. Oke. Kemudian ambil dari. Si. File output. File. Output. Gitu. Sip. Jangan lupa di close juga. Oke. Buff output. Kita. Close. Good ya. Sudah sampai sini. Nah. Sekarang. Tadi apa. Sebelum. kita. Flash gitu ya. Kita tulis ke. File output. Kita akan simpan dulu. Kedalam. Memory. Oke. Kita pakai write. Jadi sekarang gini. Simpan. Kedalam. Memory. Jadi sekarang kita bisa. Buff. Output. Titik. Write. Dari apa. Dari array yang sudah kita. Isikan semua isi datanya tadi. Isi file. Ya. Isi file. Gitu. Artinya kita sudah. Nampung ke sini. Oke. Kalau kita mau nulisin. Pakai flash. Jadi. Buff output. Titik. Flash. Selesai. Selesai. Coba kalau kita run. Hasilnya seperti apa. Coba kita run. Oke. Sudah teman-teman. Kita cek. Di. Outputnya. Tuh. Harusnya sama. Seperti yang di. Input. Mi instant is the best. Oke. Oke. Ya teman-temannya. Mudah-mudahan. Teman-teman paham. Ya. Karena kita tadi sudah membahas analoginya. Kemudian kita compare juga. Dengan byte stream. Gitu. Nah jadi. Itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman paham. Dan. Sudah. Punya pikiran bahwa. Oh ternyata. Buffered byte stream seperti ini. Dibandingkan dengan byte stream. Gitu ya. Oke. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Dan. Di video selanjutnya. Kita akan membahas. Tentang buffered karakter stream. Ya. Karena kita tahu bahwa. Si karakter stream ini. Kayaknya lebih bagus daripada byte stream. Gitu ya. Dan untuk musuhnya. Musuh dari buffered byte stream. Itu adalah buffered karakter stream. Dan itu akan kita bahas. Di video selanjutnya. Jadi saya rasa itu. Untuk video kali ini. Saya Nusra Bransyah. Pamit. Saya ucapkan thank you. Terima kasih. Keep learning and keep spirit.